Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kucing Jantan Family Vlog sekarang lagi berada di Sumatera Utara, Kota Medan Nah sekarang kita lagi main nih teman-teman di Istana Maimun Dulu nih Medan ini di, apa namanya, diperintah oleh Kerajaan Sultan Deli Nah ini dia, mau yang mau tau gimana Kerajaan Sultan Deli yaitu Istana Maimun, yuk ikutin Kucing Jantan Family Vlog, oke 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 Kali ini kita jalan-jalannya bersama ada Wina, Putri, halo guys, Aila Ini orang Medan semua nih, sama datang di Sanama Maimun ya ya, kota Medan kan Ini Meriang Puntung, kayak mana nih mau ke Meriang Puntung dulu, bagi rame ya Ya ke dalam dulu aja takutnya tutup ya teman-teman, nanti kita baru ke Meriang Puntung Meriang Puntung, nanti makanya kita denger sejarahnya, nanti kita ada denger ceritanya dari salah satu Yang apa namanya, pemenjaga Meriang Puntung ya Sekali kita mau lihat istananya dulu Nih, Kesultanan Deli yang dulu memerintah Kota Medan Terkenal banget ini, teman-teman yang sering nonton Azan Azan apa ya, di mana tuh di salah satu stasiun TV, nah ini kerajaan Istana Maimun di Kota Medan Nah ini persis banget letaknya ini, Istana Maimun ini di pinggir jalan Kota Medan Jadi kelihatan teman-teman Ini ikonik banget nih di Kota Medan nih Selain Masjid Raya Al-Masfunnya ya, nanti itu peninggalan Kerajaan Sultan Deli juga Nanti kita lihat Tunggu, tunggu Oh iyalah, pasti lah, masa nggak bayar? Iya, nggak apa-apa nih Ini gimana Bang? Buka sepatu di sini? Buka sepatu dulu, guys Kalau masuk ke dalam gaus, nggak boleh pakai sendau ataupun sepatu Yuk Wah teman-teman, ikutin Pro, tetap ikutin ProCast ya Berapa orang? Yuk, ukurin suhunya Yuk, ukurin suhunya Oh iya, harga tiketnya itu masing-masing orang Rp10.000 ya, teman-teman Ada tempat poblis suhendirnya juga nih di sini Ini sultan apa nih? Ini sri paduka Sultan Muhammad Perkasa Alam Sultan Deli ke-8 Nah, ini dia Ini sultan apa nih? Sultan Ma'amun Al-Rashid Perkasa Alam Shah Sultan Deli ke-9 ya? Iya Rumahnya 9 kan itu? Iya, iya Tapi pendiri istana Ma'amun nggak sultan keberapa ya? Semang-sangat juga Istana Ma'amun Yuk kita lihat dulu yuk Pelaminan Pelaminan itu Pelaminan Raja Iya, ini kayak pelaminan ya Ini dulu sultannya duduk di sini teman-teman Nah, tapi kita nggak boleh duduk di sini ya Dari atas Kak Masya Allah Tebarak Allah Dulu ini pernah diduduki seorang raja Sultannya Sini nggak ada itunya ya Tumpet Sultanan Melayu Bajunya kayak gini ya Baju orang Melayu ya Ini salah satu baju adatnya ya Ini baju sultannya dulu ya Sama istrinya ya Kayak gini ya Ini kalau mau foto-foto bisa nih Ada baju-bajunya disediain Ini yang mau foto-foto ada disediainya ya Ini foto-foto jaman dulu ya Baju ya ampun udah ini apa namanya Kusam ya Beragu ya Ini udah lama itu senjata-senjatanya juga tuh Itu sana apa? Sama ya souvenir juga ya Bisa dibeli ya Atau penyewaan taju ya Buat foto-foto ya Iya Sama foto-foto buat ini Baju buat foto-foto Ini foto-foto sultannya Yuk kita lihat yuk Ini salah satu lukisan sultannya ya Ini sering tadi Oh ini aslinya nih Iya kan Ini muka aslinya nih Tuh Apa namanya adalah Yang Mulia Teku Harun Al Rashid Liatu pendana menteri setanah gerinas Tapi pendirinya siapa ya Gak tau ya Harus baca Harus googling dulu nih Nah ini Siapa ini Sultan Deli ke 10 Siapa Ini upacara sunat rasul Tulisannya putri sultan Deli Kalau ini upacara perkawinan putra putri sultan Deli Istana Maimun seperti ini Kalau ini kegiatan upacara adat di halaman istana Maimunnya Kalau yang ini Pakaian adat karuh Nah kalau yang ini Perlempapan serta perabotan Di sini kita rumah ada kan Di sini kita rumah ada kan Ya Yang merokok Oh putri Oh iya Oh iya Istri Sri Paduka Sultan Osman al-Shani perkasa alam Ini ada yang mau foto-foto disitu gak bisa duduk disitu tuh Masa rasa dari sultan Coba lihat Oh ini halaman ya Tapi ada yang gak boleh dimasukin katanya Oh iya Tapi gak tau kayaknya masih ada keturunannya tinggal disitu Denger-denger sih Tapi walau alam ya Kan kita gak orang dalam jadi gak tau Gak tau pastinya itu kebenarannya gimana Iya Denger-denger waktu itu sih Ada beberapa ruangan yang gak boleh dimasukin Karena keturunan sultan itu masih tinggal disitu Maksudnya iya Jadi kan ya wajar lah Kalau masih ditinggal orang kan gak boleh dimasukin kan Rana pribadi mereka Hah? Kamar ngga? Iya Lelaki dulu ya Kayak piano gitu ya Pianika? Gak tau gue malamnya Oh lucu juga kecil ya Ini alat musiknya dulu ya Apakah upacara-upacara keningkahan Mana perhiasannya? Ini? Ini tuh kan Oh iya ini perhiasannya Tapi ini mas aslinya apa? Apa ini? Ini aslinya teman-teman dulu Peninggalan sultan Atau istri Semangga istrinya Atau keturunan Nih Bagai ratu Ratu seseorang di hati seseorang Siamin Ini jelas-jelasnya jaman dulu ya Apa tuh penjelasannya tuh Kita baca penjelasannya adalah Seperangkat alat makan dari Eropa Koleksi alam urumat Tengku akmal delikat Yang merupakan hadiah dari Paduka Ahyahan Dabliya Yakni almarhumat sultan Alam amaluddin Saadai perkasa alam Hmm Dari Eropa ini Gelas-gelasnya Gelas-gelas sultan Katanya terbuat Di import dari Eropa Nah itu kota Medan tuh Lurus kesana tuh Udah jalan maksudnya ya Memang juga ya Berarti tinggal disini ya kan Iya lah Oh dulu ini udah mewah kali nih Zaman sultan Mewah kali udah mewah Jelas lah Sejarahnya nih ya Baca sendiri Biggung-bigg banyak sih Gak boleh manas baca lah Gede kali ya Dalamnya kenapa Iya Iya Cuma sebenernya yang ini Kalau dibandingin rumah sekarang sih Kayaknya rumah sekarang Lebih besar ya Lebih besar Cuman Kalau ukuran istana sih Ini gak terlalu gede sih ya Cuman halamannya udah gede Kalau dulu ya Kayaknya udah gede lah Pasti Halamannya luas kali Iya Teman-teman Sekarang kita mau ke Meriam Buntung Nah ini ceritanya Gak tau nih Kenapa dibilang Meriam Buntung Coba yuk kita dengerin deh Bukan Buntung Buntung iya deh Buntung Itu bawa yuk silahkan Supaya tau Sesuanya 5.000 rupiah Iya pak Silahkan Kita baru 5.000 rupiah seorang Oh seorang 5.000 Iya Masuk dulu ya pak Masuk dulu Iya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video